selamat datang kembali di channel bang unskroho 10 oke teman-teman youtube semuanya dalam video kali ini gue kembali akan membahas seputar sinyal iphone yang masih kesusahan ya baik mencari ataupun tidak ada layanan ya ataupun tidak muncul untuk data seluler dalam iphone teman-teman masing-masing seperti itu ya oke mohon simak baik-baik ya di video kali ini sedetail mungkin gue akan mencoba membahas dari kendala-kendala iphone yang sering terjadi bermunculan seperti itu oke sebelum gue melanjutkan videonya alangkabeknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa bantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya di channel gue ini oke thank you yang sudah subscribe channel gue langsung aja teman-teman bisa ikuti step-stepnya ya dimana pastikan kita sudah setup di bagian data seluler ya teman-teman ya jadi biasanya kendala ini pertama karena teman-teman sering ganta-ganti kartu ataupun setelah update iOS ya jadi semenjak kemarin-kemarin banyak pertanyaan setelah update iOS juga banyak sekali sinyal pada iphone teman-teman terjadi kendala seperti tidak ada layanan ataupun untuk data selulernya tidak muncul ya oke jadi pastikan di akun di iphone teman-teman itu untuk emailnya itu sudah terregistrasi di kemarin-kemarin ya oke poin pertama seperti itu ya jadi bagi teman-teman yang setelah updating iOS dan apa namanya mengalami kendala pada sinyal tidak muncul data selulernya kemungkinan ada masalah pada bagian email ya namun cara itu bisa teman-teman di uji cobakan jika teman-teman menggunakan ada kartu ataupun provider smartphone uji cobakan terlebih dahulu jika word 8 tembus sampai muncul sinyal 4G kemungkinan 80% itu kendala pada email iphone teman-teman seperti itu oke langsung aja di poin yang kedua teman-teman coba setting di bagian seluler oke ingat di bagian ini teman-teman bisa fokus terlebih dahulu di bagian jaringan data seluler oke disini masih setelan default dari iphone gue sendiri ya teman-teman ya yang menurut gue ekonomen yang stabil seperti itu di provider XL ya teman-teman ya oke gue coba untuk mencopot kartu dan mengganti ke kartu indosat ya teman-teman ya disini gue akan coba mematikan terlebih dahulu oke gue akan lepas kartu saja oh sorry gue akan mau diterbang terlebih dahulu oke oke jadi gue coba masukkan kartu kartu indosat disini sudah masih mencari ya teman-teman ya namun teman-teman ikuti di poin ini ya untuk step-stepnya ya jadi teman-teman harus terus meng nonaktifkan data seluler baru di apa namanya di aktifkan untuk mode terbang dan kemudian di nonaktifkan kembali mode terbangnya ya seperti itu teman-teman ya jadi seperti ini nih sebagai contoh ya ini kan masih aktif teman-teman di nonaktifkan terlebih dahulu baru di mode terbang ya dan kemudian teman-teman di nonaktifkan kembali supaya langsung tembus jika teman-teman biasanya di aktifkan seperti ini dan langsung seperti ini kemungkinan bisa terjadi lama ya teman-teman ya ini kan setelah gue nonaktifkan otomatis dia langsung aktif biasanya disini lumayan lama juga ya teman-teman ya jika memang di iPhone teman-teman belum secepat ya yang seperti ini ya ini kalau sudah kemungkinan apa namanya sinkron biasanya udah langsung cepat ya seperti itu ya namun biasanya kalau setelah updating ya teman-teman mohon pahami untuk senam jarinya di bagian ini ya dengan catatan bukan iPhone X atau iPhone Bypass ya teman-teman ya mohon teman-teman bisa memahami disini untuk tahapannya teman-teman nonaktifkan terlebih dahulu dan kemudian diaktifkan mode terbang sekiranya 10 detik atau sampai 1 menit teman-teman bisa di nonaktifkan kembali dan baru kemudian teman-teman nyalakan untuk data seluler seperti itu ya teman-teman ya namun perlu catatan disini setelah teman-teman melakukan setup APN nya seperti itu ya teman-teman ya jadi mohon teman-teman pahami di bagian ini setelah teman-teman setup dan belum muncul untuk data seluler nya atau masih lama buffering sinyalnya mencari terus menerus teman-teman bisa di uji coba dengan cara yang seperti gua lihatkan tadi ya sorry ya gua sengaja berulang-ulang supaya teman-teman paham ya jadi nonaktifkan data seluler kemudian diaktifkan mode terbang dan kemudian teman-teman nonaktifkan kembali seperti ini biarkan dia mencari setelah muncul baru teman-teman aktifkan data seluler nya seperti ini oke jadi kenapa gua seperti itu di video-video sebelumnya juga ada sedikit di langkah atau step yang kedua ataupun ketiga ya gua rekomendasikan seperti ini teman-teman ya dan banyak juga yang komentar what it bang terima kasih ya oke kalau sekiranya bisa membantu ya saya juga senang karena teman-teman juga bisa menggunakan kembali untuk data seluler nya seperti itu ya teman-teman ya namun disclaimer ya perlu catatan bahwasannya bukan untuk iphone bypass dan juga iphone x atau iphone unblock email seperti itu teman-teman ya oke video dari gua seperti itu aja jadi ketika teman-teman mengalami kendala sinyal baik mencari ataupun tidak ada layanan ataupun data seluler tidak muncul setelah updating ios maupun sering gantang ganti kartu seperti itu ya teman-teman ya oke apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya guys thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih